Hai nama gue Ulia atau biasa dipanggil ulil umur gue 24 tahun gue sekarang seorang public relation yang bekerja di sebuah perusahaan swasta pekerjaan gue mengharuskan gue untuk bertemu dan berinteraksi sama banyak orang mulai dari harus menangani keluhan klien atau ngurusin hal-hal sepele kayak masalah sosial media strategi gue suka banget sama pekerjaan gua karena ini pekerjaan yang udah gue impikan dari gue kecil itu dimulai dari gue kecil ketika gua ngeliat tante gua jadi dulu gua tinggal sama kakek sama nenek gua dan ada tante gue di sana beliau itu pekerja kantoran yang menurut gua itu keren banget karena setiap kali kita turun sarapan bareng dia bakalan turun dari tangga dengan kemeja jas tas dan kemudian sambil makan gue sering banget ngeliat tante gua ngerasa seolah oh tante gua tuh keren banget pernah sewaktu-waktu ketika gue kecil gue lagi sarapan siap-siap buat berangkat ke sekolah tante tante gua turun sambil teleponan dengan waktu itu bahasa yang nggak gua ngerti pembahasannya dan terkadang dia ngobrol atau berbicara pakai bahasa Inggris dengan lawan teleponnya disitu gua cuman ngerasa tante gue itu keren banget bahwa pakai jas kemeja ngomong bahasa Inggris dan berinteraksi sama klien lu itu keren banget yang ngebuat gua akhirnya mutusin bahwa gue mau kayak tante gua pakai kemeja jas heels tas yang ditenteng ambil teleponan gua hidup dengan lingkungan yang punya keluarga besar itu semuanya kerja di kantoran dari mulai om tante gue sepupu-sepupu gue yang udah besar semua kerja di kantoran yang ngebuat gua ngerasa satu-satunya pekerjaan itu ketika lo kerja di kantoran akhirnya waktu itu gue pernah diajak sama tante gua buat ke kantornya gue pergi naik transportasi umum di jalan gua ngeliat banyak banget pekerja kantoran yang ngegunain jas kemeja menteng tas kerjanya terus gua di jalan kayak mereka keren banget lagi-lagi pikiran keren itu kayak ketanem di otak gua atau ketika lagi di bus waktu itu gua ngeliat di samping bus atau tempat duduk gue di bus itu ada seorang wanita pekerja gitu ngedengerin mp3 pakai earphone terus sambil ngecek entah kertas bahan presentasi gitu dan ngebuat gua ngerasa gua ngerasa gua harus kerja kantoran adalah ketika gua masuk ke masa SMA gua sekolah negeri waktu itu dimana sekolah gua itu perbatasan antara tangsel sama Jakarta yang ngebuat gua mau gak mau harus berangkat bareng sama orang-orang yang juga kerja kantoran dimana ketika lagi waktu itu di angkot gua bareng sama iya bapak dan ibu-ibu yang punya style yang gua impi-impikan pakai kemeja, jas, dan bawa tas yang ngurut gua waktu itu keren banget gitu tapi gua nemuin satu obstacle pertama di hidup gua dimana gua gak bisa masuk IPS akhirnya nilai gua hanya masuk ke IPA waktu itu gua talut banget gua ngerasa kayak yang buat kerja di kantoran gua harus paham ekonomi gua harus masuk ke IPS gitu kenapa nilai gua justru malah masuknya ke IPA tapi untungnya waktu itu ada yang namanya kelas peminatan dimana gua bisa ngambil salah satu pelajaran yang emang gua minati yang gak ada di IPA akhirnya waktu itu gua mutusin buat ngambil ekonomi waktu berjalan waktu keinginan gua untuk jadi wanita kantoran itu masih gak berubah walaupun jenis pekerjaannya mungkin sedikit berubah waktu itu gua pengen banget jadi programmer di TV yang ngerancang program TV yang ngebuat ide-ide acara di TV terus berubah lagi ketika gua pengen kerja di hotel lalu berubah lagi ketika gua mutusin pengen banget deh kayaknya jadi marketing karena dulu waktu gua sekolah gua sering banget ngebantu temen-temen gua yang jualan supaya jualannya tuh laku dan gua ngerasa kayak oke gua kayaknya jago nih di pemasaran akhirnya ketika lulus SMA gua mutusin buat ngambil PTN dan ngambil jurusan ekonomi gua sempet gilanda sama kebingungan karena waktu itu buat masuk PTN kalo lo jurusan IPA ya lo harus ngambil jurusan IPA juga gitu lo gak bisa lintas jurusan gua ngehadepin dilema waktu itu akhirnya gua gak bisa masuk PTN manapun ternyata PTN bukan takdir gua sempet galau, sempet sedih karena dihantam sama banyak banget kendala gitu untuk gua jalan ketujuan gua gitu tapi akhirnya gua dapet kesempatan buat kuliah di perguruan tinggi swasta di deket rumah gua dan gua mutusin buat ngambil jurusan IPS tapi bukan ekonomi yang gua ambil gua justru ngambil jurusan sastra Inggris mind blowing right karena gua dulu cuma berpikir apa ya kayak selama gua bisa bahasa Inggris dan gua dari dulu suka banget kayak ngobrol ngomong baca novel, bahasa Inggris, komik, dan lain-lain skill baru bahasa Inggris itu penting dan gua ngerasa dengan skill baru bahasa Inggris gua bisa kerja dimanapun karena itu dibutuhin lucu gak sih? sesimpel itu aja pikiran gua akhirnya gua daftar gua daftar waktu terus berlanjut berubah dari waktu ke waktu sampai akhirnya gua jadi guru di sekolah swasta dan jadi kreatif writing di salah satu social media agency ya gua double job enggak sih lebih tepatnya gua triple job gua jadi guru jadi kreatif writing atau script writer gua juga jadi guru les buat menyelesaikan semua perkara kebutuhan hidup akhirnya gua dihanteng sama kenyataan besar kalo misalkan pekerjaan kantoran itu bukan jalan gua lagi gua sering banget dulu magang di event-event besar di perusahaan besar yang punya event-event yang ngebutuhin volunteer gitu waktu awal-awal semester di perkuliahan itu masih jadi suatu hal yang pengen gua kejar it's like my passion tapi tahun 2020 ketika covid dateng tanpa aba-aba semuanya berantakan kayak tiba-tiba semua hal berhenti gitu seketika mulai dari kerjaan gua yang les itu semua diberhentiin event-event yang sebelumnya udah gua ikutin udah masuk ke dalam struktural organisasinya itu tiba-tiba harus di cancel semuanya yang dari awalnya 2 minggu berubah jadi kayak sekarang hampir 3 tahun di awal covid gua ngalamin hal sesuatu hal apa ya yang tadi gua bilang gitu ngehantem banget gitu yang akhirnya ngebuat gua bahkan harus berhenti bukan berhenti, saya lebih kecuti dari perkuliahan karena gua gak punya pemasukan apapun gua harus merelakan kuliah gua untuk adik-adik gua waktu itu karena gua punya pemasukan yang hanya cukup untuk ngebiayain kehidupan di rumah sedangkan gua anak pertama dari 3 bersaudara dan ibu gua seorang janda gua punya tanggung jawab buat ngehidupin ngehidupin keluarga gua waktu itu tapi ternyata gak gampang gak gampang gue harus ngalamin pertama kalinya untuk gak ngelakuin apa-apa gua gak ngedapetin pekerjaan apapun yang tadi gua bilang karena covid tempat les semua diberhentiin of course tempat les semua juga event-event semuanya dibatalin gua gak bisa kerja event apapun sampai di titik dimana keluarga gue harus numpang sama om sama tante gua cuma buat bertahan hidup aja gitu tapi makin lama makin lama keinginan gua pun untuk kerja di kantoran semakin nipis dengan keadaan yang memaksa gua buat apapun pekerjaannya pokoknya lu ambil lah Lil come on lu masih kerja gitu apalagi dengan tekanan-tekanan kayak kamu kapan kerja ini kita kayak gimana ke depannya ini loh kita butuh hidup ke depannya harus apa yang gak buat gua waktu itu bener-bener kayak ah come on wake up gitu lu gak bisa cuma pentingin keinginan lu aja gitu buat lulus terus kerja di kantoran gitu ternyata jalan lu gak kayak gitu yang akhirnya waktu itu gua mutisin buat pokoknya apapun pekerjaan yang bakal gue dapetin bakal gue ambil even itu gak gua suka terus tiba-tiba sewaktu-waktu gua ditelepon sama salah satu senior gua lo mau gak kerja jadi guru tanpa pikir panjang tanpa ada apapun lagi yang mau gua pikirin walaupun waktu itu jadi guru merupakan sebuah beban gitu buat gua kayak ah tapi gua gak peduli yang gua peduli adalah gimana caranya gua dapetin duit nih buat seanggaknya kedepannya keluarga gua bisa hidup gitu yaudah gua mutusin buat gua jadi guru awal-awal jadi guru gua masih belum bisa berdabai sama keadaan apalagi di saat temen-temen gue lulus dapet kerja kantoran yang mereka lakuin adalah apa yang gua inginin gitu itu mereka pake kemeja naik transportasi umum lalu kerja di kantoran di gedung pencakar langit yang gua impi-impikan tapi gua sadar kalo misalkan ya itu bukan berkelece gua ya itu bukan berkelece gua akhirnya lambat laun gua berdamai sama keadaan gua berdamai dengan bilang kalo misalkan emang bukan jalan gue untuk ngedapetin itu gua yakin ya Allah bakal ngasih jalan yang lain buat gua dan mungkin ya sekarang dengan gua jadi guru yang dicintain sama murid-muridnya terus keinginan gua gimana? gua ngerasa passion itu privilege lu bisa ngedapetin kalo emang lu seberuntung itu tapi ketika lu gak ngedapetin apa yang lu mau gua juga gak ngerasa gua harus ngerah gitu aja toh hidup bukan cuma tentang apa yang kita mau kan tapi gua ngerasa hidup tentang gimana gua ngejalaninya supaya gua tetap bisa berguna ya buat keluarga gua gua ulil gua gak bisa ngedapetin passion gua tapi gua gak bakal pernah nyerah sama keadaan gua 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 selamat menikmati